Pemirsa puluhan kardus surat suara salah cetak calon legislatif DPRD Banjarmasin, Dapil 3 Banjarmasin Tibur yang sebelumnya diterima KPU Banjarmasin sudah diganti oleh perusahaan percetakan. Setelah diterima KPU surat suara hasil cetak ulang tersebut kemudian disortir dan dilakukan pelupatan. KPU Banjarmasin telah menerima pengganti surat suara calon legislatif DPRD Banjarmasin, Dapil 3 Banjarmasin Timur yang sebelumnya mengalami kesalahan cetak. Pergantian surat suara salah cetak ini lebih cepat dari perkiraan waktu yang dijanjikan oleh perusahaan percetakan di Jawa Timur yang sebelumnya diperkirakan proses cetak ulang memakan waktu sepekan. Setelah diterima pihak KPU surat suara hasil cetak ulang langsung dilakukan proses sortir dan pelipatan di gedung warga Sari Taman Budaya Kalsel. Jadi 1.800 yang rusak, yang salah cetak, ada puluhan kotak. Dan itu responnya, quick respon dari KPU RI dengan rekanan kerjanya. Sabtu kita temukan tanggal 16 Maret, malamnya pihak ketiga dari pihak percetakan yang penyedia surat suara menghubungi kami. Besok mereka datang, hari Minggunya tanggal 17. Mereka tiga orang datang langsung bekerja melihat kesalahannya seperti apa. Dan kemudian hari Senin mereka balik, mereka janji tidak sampai seminggu datang. Seperti diberitakan sebelumnya, kesalahan cetak terjadi karena di satu sisi lembarnya tertulis surat suara caleg DPRD Kota Banjarmasin, Dapil 3 Banjarmasin Timur. Namun di sisi lainnya, berisi daftar caleg DPRD Kota Banjarmasin, Dapil 2 Banjarmasin Utara. Dari Banjarmasin, Deni M. Yunus, Ainews melaporkan. Dari Banjarmasin, 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 Dari Banjar